Hadis Abu Hurairah Radallahu Anha Dia berkata Pada suatu hari Nabi SAW tampak berada diantara para sahabat Lalu datang seorang yang kemudian bertanya Apakah iman itu? Nabi SAW menjawab Iman adalah kamu beriman kepada Allah SWT para malaikatnya kitab-kitabnya pertemuan dengannya rasul-rasulnya dan kamu beriman kepada hari kebangkitan Dia berkata Apakah Islam itu? Jawab Nabi SAW Islam adalah kamu menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun Kamu mendirikan sholat Kamu menunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadan Dia berkata Apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab Kamu menyembah Allah SWT seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu Dia berkata lagi Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab Yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya Akan tetapi Aku akan terangkan Tanda-tandanya yaitu Jika seorang budak telah melahirkan tuannya Jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama lima masa Yang tidak diketahui Maka Nabi bersabda Dia adalah Malaikat Jibril Datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka Hadis Bukhari Kitabul Iman Terima kasih telah menonton!